Ya, perkenalkan, gue Tufa. Sekarang gue jadi mahasiswa semester 8 di jurusan Imokolitik Universitas Indonesia. Nah, kalau di UI, Imokolitik, selama gue kembali kuliahan 4 tahun ini, itu gue belajar tentang masalah. Jadi, Imokolitik itu belajar bagaimana sumber daya kebanyakan itu diperlukan lalu di cara-cara Imokolitik. Nah, itu caranya kita belajar dalam Imokolitik sendiri. Nah, kalau misalnya di Unokolitik itu mata pelajarnya banyak. Jadi, perempuan lupuasan itu kan axtrak. Jadi, kita bakal belajar tentang pemikiran politik. Kalau misalnya teman-teman pengen dengar Plato, SNLS. Nah, itu mereka selain menajari tentang masalah, tapi mereka juga. Nah, itu bapak-bapak dekonstrasi dunia. Nah, kita bakal belajar tentang mata, bukan pikiran pemikiran politik. Nah, terus, kita juga bakal belajar sejarah politik Indonesia. Misalnya, kita bakal belajar tentang negara kita. Misalnya, tentang politik daerah. Gimana sih peran gubernur? Gimana sih peran empati? Gimana sih pemerintah semua kabupaten? Pemerintah sebuah kebanyakan sebuah provinsi. Dan itu ralasnya antar pemerintah semua kabupaten pemerintah. Itu juga belajar di, ada teman-teman kepulauannya yang masuk di daerah. Seperti itu. Terus, teman-teman kalau di politik, itu nanti teman-teman bakal bisa memilih ini kedua pilihan peminatan. Jadi, ada peminatan demokratisasi di Indonesia dan peminatan perbandingan politik. Jadi, bedanya kalau misalnya peminatan demokratisasi di Indonesia, Itu peminatan perbandingan politik. Jadi, di perbandingan kolom itu, lo akan belajar tentang sistem politik. Sistem demokratisasi, sistem pemerintahan di negara-negara. Itu dikategorikan di beberapa politik. Misalnya, contoh, ada masalah politik Asia Negara, ada politik Asia dan Singapura, politik Amerika Serikat, Jadi, nanti kalian bakal mempelajari sistem politiknya bagaimana, apakah itu negara-negara kontak mentor, negara konsidensial, dan sistem politik yang ada di dalam negeri sebuah. Lulusan eo-kolek itu akan dibutuhkan sebagai analis peninjakan. Di arah peninjakan itu, misalnya kita menganalisis sebuah peraturan atau peninjakan, misalnya peninjakan ekonomi presiden saat ini. Nah, itu bukan analisis masalahnya apa. Seperti itu, terbaik-terbaik diperbandingan negara-negara dibutuhkan, diperbandingan negara-negara dibutuhkan. Terus yang kedua, kita bisa bekerja di pemerintahan, misalnya sebagai PNS di pemerintahan pemerintahan, misalnya di pemerintahan 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 perempuan, dan sebagainya. Terus, teman-teman juga bisa bekerja di DPR atau DPD sebagai staff ahli. Jadi, teman-teman bisa menganalisis peraturan-peraturan hukum, misalnya teman-teman sudah dihukum juga, peraturan-peraturan hukum itu sudah ada segala masalah-masalah yang terjadi di daerah pemerintahan 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 pemerintahan. Nah, terus, teman-teman juga bisa bekerja di bidang lainnya, misalnya teman-teman bekerja di bidang jurnalistik, itu bisa banget. Kalau misalnya teman-teman yang orang, teman-teman yang panggupan adalah berita-berita politik. Jadi, teman-teman bisa masuk ke bidang jurnalistik, terus teman-teman tulis, terus teman-teman politik, terus teman-teman bekerja di bidang jurnalistik. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa kalau bekerja di bidang korporasi. Nah, biasanya, korporasi atau perusahaan-perusahaan itu berita ahli-ahli yang berhubungan dengan masalah urusan-perusahaan dan perusahaan pemerintahan. Itu bisa disebut sebagai bagian government relations. Nah, itu sekarang lagi banyak banget nih. Pasti kan perusahaan berhubungan dengan pemerintahan. Jadi, mereka pasti betul banget untuk pemerintahan politik, yang dibuat bisa menemukan adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik. Jadi, itu sih quick facts tentang politik. Mudah-mudahan teman-teman bisa tertarik dengan dunia, karena itu so banget dan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan negaranya.